Selamat siang Bapak dan Ibu, hari ini kami akan menyampaikan Delivery of COVID-19 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk hari Jumat 24 April 2020. Untuk update COVID-19 berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, pada 24 April 2020, 327 orang dinyatakan telah sembuh, dari total 3.605 orang kasus positif, dan jumlah pasien meninggal sebanyak 331 orang. 1.988 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit, dan 959 orang melakukan self-isolasi di rumah. Sebanyak 889 orang menunggu hasil laboratorium. Untuk orang tanpa gejala atau OTG, sebanyak 42 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP berjumlah 5.842 orang, di mana 5.253 sudah selesai dipantau, dan 589 masih dipantau. Dan pasien dalam pengawasan atau PDP, sebanyak 5.248 orang, 3.733 sudah pulang dari perawatan, dan 1.515 masih dirawat. Rapid tes masih dilakukan di 6 wilayah kota Kabupaten Administrasi DKI Jakarta, dan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai. Total sebanyak 70.828 orang telah menjalani rapid test, dengan persentase positif COVID-19 sebesar 4 persen. Dengan rincian, 2.842 orang dinyatakan positif COVID-19, dan 67.986 orang dinyatakan negatif. Untuk layanan kesehatan jiwa, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, beserta jajaran, telah memberikan layanan kesehatan jiwa kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Layanan diberikan oleh psikolog dan tenaga kesehatan jiwa di Puskesmat, dalam bentuk konseling melalui telpon dan chat WhatsApp. Sampai dengan tanggal 23 April 2020, tercatat sebanyak 1.595 klien yang sudah mendapatkan layanan. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan layanan konsultasi online untuk masyarakat melalui aplikasi Sahabat Jiwa berbasis website pada situs sahabat jiwa-dinkes.jakarta.go.id. Bagi masyarakat yang mengakses, maka layanan konseling dan psikolog akan diberikan oleh psikolog yang bertugas di jajaran Dinas Kesehatan. Untuk kegiatan penyaluran bantuan sosial pada masa PSBB, sejak Kamis 9 April 2020 telah didistribusikan bantuan sosial untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19 pada masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pada Jumat 24 April, bantuan sosial didistribusikan di 29 kelurahan di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. Total paket yang didistribusikan sebanyak 68.551 paket. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya maksimal agar distribusi bantuan sosial dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok terdiri atas beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 poch, biskuit 2 bungkus. Masker kain 2 helai, dan sabun mandi 2 batang. Tidak ada pemberian berupa uang tunai pada bantuan sosial ini. Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta kepala keluarga yang bermukim di DKI Jakarta. Program ini bersumber dari realokasi anggaran APBD Provinsi DKI Jakarta. Target penerima bantuan sosial sebanyak 1,2 juta keluarga yang bermukim di DKI Jakarta untuk diketahui terdapat perubahan waktu layanan pengaduan program bantuan sosial melalui call center dinas sosial Provinsi DKI Jakarta di nomor 021-426-511 yang semula beroperasi 24 jam menjadi pukul 7.30 sampai dengan pukul 17 selama bulan Ramadan. Namun, untuk pelayanan melalui WhatsApp di nomor 0821-1142-0717 tidak ada perubahan yakni dinas sosial Provinsi DKI Jakarta tetap akan merespon pengaduan yang masuk melalui WhatsApp selama 24 jam. Kolaborasi tangkap COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkolaborasi menangani pandemi COVID-19. Terdapat total 109 kolaborator dari berbagai unsur yang telah berpartisipasi. Bagi masyarakat yang ingin berkolaborasi dukungan atau bantuan yang masih dibutuhkan adalah alat pelindung diri, masker, sarung tangan, desinfektan, dan natura. Dukungan dapat langsung disampaikan ke Jakarta Development Collaboration Network atau JDCN melalui Sekretariat Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota Blok G Lantai 2 atau melalui kanal jdcn.jakarta.go.id dan Chat Center di nomor 0811-96-000196 dan 0811-96-000197 Demikian, terima kasih dan selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.